Dalam kehidupan sehari-hari, hajatan atau acara penting seringkali menjadi momen yang dinantikan untuk berkumpul dan merayakan kebahagiaan bersama keluarga dan teman. Namun, tidak jarang kita mendengar atau melihat kejadian-kejadian di mana acara-acara tersebut berlangsung dalam suasana sepi, bahkan tanpa kehadiran tamu sama sekali, mulai dari pemakaman sampai acara pernikahan tanpa tamu yang datang. Berikut ini, delapan momen menyedihkan ketika tamu tak sudi datang. Prosesi pemakaman yang biasanya diiringi oleh kerumunan warga, kali ini tampak sangat sepi dalam sebuah video yang beredar luas. Video tersebut memperlihatkan keranda jenazah hanya diangkut oleh segelintir orang yang mengenakan seragam PNS. Unggahan ini berasal dari akun Instagram Baksinetron Indosiar dengan penjelasan bahwa peristiwa ini bukanlah sebuah kisah fiksi, melainkan realita yang terjadi. Kejadian ini sendiri berlangsung di Kediri Jawa Timur dan dengan cepat menjadi viral. Dalam video, terlihat jelas jenazah hanya diantar oleh perangkat desa tanpa kehadiran warga sekitar. Pihak desa sebelumnya telah mengumumkan kabar duka ini melalui pengeras suara, namun tampaknya pengumuman tersebut tidak sampai ke telinga warga. Menurut keterangan dari pemilik video, meskipun kabar kematian telah disebarkan, para tetangga tetap tidak mengetahuinya. Hal ini memaksa perangkat desa untuk turun tangan langsung dalam mengantar jenazah. Selain itu, terdapat informasi yang menyebutkan bahwa almarhum semasa hidupnya jarang menghadiri pemakaman tetangga. Namun setelah video ini viral, kepala desa pun membuat klarifikasi kalau hal ini diakibatkan oleh keluarga yang kekurangan ekonomi, tidak memiliki keluarga laki-laki serta kebanyakan tetangga yang saat itu tengah bekerja. Baru-baru ini beredar sebuah video yang menampilkan kondisi yang tidak biasa dalam sebuah resepsi pernikahan. Dalam video tersebut, terlihat seorang penyanyi dangdut yang sedang melakukan pertunjukan di atas panggung. Namun anehnya, tidak ada satupun tamu undangan yang hadir. Bahkan, kursi-kursi yang disediakan untuk para tamu terlihat masih kosong dan tersusun rapi. Berdasarkan informasi yang beredar, sepinya pesta pernikahan ini diduga kuat sebagai bentuk pembalasan dari masyarakat setempat. Kabarnya, pemilik hajat diketahui jarang berinteraksi dengan tetangga selama ia tinggal di kampung tersebut, sehingga tidak ada satupun warga yang datang meskipun acara sudah dimulai. Namun, kebenaran dari kabar tersebut belum dapat dipastikan. Sebagian netizen, menduga bahwa video itu mungkin hanya sebuah konten yang diambil setelah acara selesai atau sebelum acara dimulai. Sebuah video yang merekam acara hajatan dengan jumlah tamu undangan yang sangat minim berhasil menarik perhatian warganet. Video ini diunggah oleh akun TikTok Ucup Melo dan menggambarkan suasana hajatan yang sangat sepi, bahkan dikatakan sebagai acara tersepi di bumi. Dalam video tersebut, terlihat bahwa semua persiapan, seperti kursi, meja, dan hidangan, telah dilakukan dengan baik. Namun, tidak ada satupun tamu undangan yang tampak hadir di lokasi. Meski begitu, MC dan pemain band tetap menunjukkan profesionalitas mereka dengan membuka acara dan memberikan sambutan seolah-olah acara berlangsung normal. Sayangnya, lokasi pasti dari kejadian ini tidak diketahui. Beberapa netizen berspekulasi bahwa ketidakramahan pemilik hajatan dengan warga sekitar menjadi alasan mengapa acara tersebut sepi tamu undangan. Selain itu, akun TikTok Wetsuhartini juga mengunggah sebuah video yang menampilkan kejadian yang cukup menyedihkan. Video tersebut merekam sebuah acara resepsi pernikahan yang diselenggarakan di tengah pandemi COVID-19. Dalam rekaman video, terlihat pengantin dan orang tua pengantin sudah duduk di pelaminan. Bahkan, MC sudah mulai membukaan acara. Namun, yang membuat suasana menjadi sangat menyedihkan adalah tidak adanya satu pun tamu yang hadir dalam acara tersebut. Kejadian yang menimpa Ibu Suhartini di seragen ini sungguh di luar nalar. Pada tahun 2019, Ibu Suhartini yang akrab di Sapa Ibu Tini menyelenggarakan hajatan pernikahan untuk putri bungsunya. Meski acara hajatan telah dipersiapkan dengan biaya puluhan juta rupiah, namun, tidak ada satu pun tamu undangan atau tetangga yang hadir dalam acara tersebut. Bahkan, nasi kenduri yang dibagikan kepada tetangga pun ditolak mentah-mentah, bahkan ada yang mengembalikannya. Setelah diselidiki, sepinya acara tersebut diduga karena adanya boykot yang diserukan oleh tokoh kampung setempat. Ibu Suhartini dituduh berbeda pilihan saat Pilkades 2019, yang kemudian menyebabkan beberapa orang yang hendak datang mengalami intimidasi dan diteriaki oleh beberapa oknum agar tidak usah datang ke hajatan tersebut. Sebuah video yang menampilkan pernikahan dengan suasana yang sepitamu menjadi viral di media sosial. Kondisi ini disebabkan oleh penutupan jalan akibat aksi demonstrasi masyarakat yang menentang kenaikan harga BBM. Acara pernikahan tersebut dilaksanakan di Gedung Lestari Bosowa Makassar pada tahun 2022. Dampak dari demonstrasi tersebut, banyak tamu undangan yang mengalami kesulitan untuk mencapai lokasi pernikahan. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram info underscore kejadian Makassar, terlihat gedung pernikahan yang terang-benderang di tengah kondisi jalan yang gelap, namun hanya dihadiri oleh sejumlah kecil tamu. Bahkan, hanya keluarga pengantin yang terlihat dalam acara tersebut. Video tersebut direkam sekitar pukul 18 waktu setempat, memperlihatkan kursi-kursi yang disiapkan untuk tamu masih banyak yang kosong. Menurut informasi dari perekam video, persiapan untuk acara pernikahan telah dilakukan sebulan sebelumnya, namun jumlah tamu yang hadir sangat minim. Terima kasih telah menonton! Hari Sial memang tidak tertulis dalam kalender. Ungkapan tersebut mungkin sangat tepat untuk menggambarkan situasi yang dialami oleh pasangan pengantin di Kabupaten Indramayu. Pernikahan mereka terlihat sangat sepi akibat banjir rob yang melanda. Acara yang seharusnya menjadi momen kebahagiaan dan penuh keceriaan ini, hanya dihadiri oleh segelintir tamu. Peristiwa ini sendiri terjadi di desa Eretawetan kecamatan Kandang Haur pada tanggal 12 Januari 2018. Lokasi hajatan yang telah dihias sedemikian rupa menjadi terendam air laut pasang yang menggenangi daerah tersebut. Sang pengantin pun hanya bisa menyaksikan acara mereka yang sepi dan tergenang air. Di tengah pandemi COVID-19 yang melanda Cina, muncul sebuah kisah yang menyentuh hati dari pernikahan sepasang pengantin yang terpaksa dilaksanakan tanpa kehadiran tamu. Akibat pembatasan yang ketat untuk mencegah penyebaran virus, pernikahan yang seharusnya menjadi momen penuh kebahagiaan dan keramaian tersebut menjadi sangat sepi. Sebuah video yang beredar luas di internet memperlihatkan pengantin pria yang menangis sambil dikuatkan oleh pengantin wanita. Tampaknya, ia merasa bersalah karena tidak bisa memberikan momen pernikahan yang sempurna bagi pasangannya. Kejadian ini terjadi di tengah wabah COVID-19 yang paling parah di Cina. Meskipun tanpa kehadiran tamu, pasangan ini tetap melangsungkan pernikahan mereka. Sebuah kejadian yang unik sekaligus memprihatinkan terjadi dalam acara hajatan. Acara yang semula ramai dengan tamu undangan mendadag menjadi sepi karena para tamu bubar begitu saja. Dalam rekaman yang beredar, terlihat acara hajatan yang tadinya ramai berubah menjadi riuh dan kacau. Setelah diselidiki, ternyata sumber kegaduhan ini adalah kemunculan seekor ular yang berada di bawah kursi. Kejadian tak terduga ini pun membuat suasana pesta menjadi kacau, serta banyak dari tamu undangan yang bergegas untuk meninggalkan tempat tersebut. Itu dia, delapan momen menyedihkan ketika tamu tak sudi datang. Semoga informasi ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video menarik kita selanjutnya. Terima kasih telah menonton!